Sada dua tolu, sada dua tolu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini kita akan membahas buku Sudah pernah baca belum? Chicken with plums Ayam dengan plums Chicken plums ini dikarang oleh Seorang penulis dari Iran ya Mariana Satrapi Lahir tahun 1969 di Rush, Iran Sekarang dia tinggal di Paris dan menjadi kontributor rutin Untuk berbagai majalah dan surat kabar di seluruh dunia Antaranya adalah The New Yorker and The New York Times Oke, jadi Mariana Satrapi ini mengarang chicken with plums Chicken with plums sendiri itu bercerita tentang Seorang musisi Yang bernama Nasir Ali Khan Nasir Ali Khan ini seorang musisi viola Violis ya Kalau dalam buku itu Dia gak nyebut viola sih Dia nyebutnya tar Jadi musisi tar dari Iran Nah, satu ketika Si Nasir Ali ini Kehilangan Atau Biolanya patah Biolanya patah Jadi Dia merasa Kacau, galau gitu kan Dia berusaha untuk cari biolanya kemana Sampai ke kota Lain lah gitu Di luar Tempat tinggalnya Tapi gak ketemu Kenapa? Karena biola itu adalah biola kesayangannya Ketika dia tidak bisa Memperbaiki violanya Yang rusak Atau mencari pengganti violanya Disini saya bacakan Ada di halaman 17 Eh, kamu baru tau ya Ini novel grafis loh Jadi Kayak Komik Tapi komik dewasa Komik dewasa kali ya Ya kayak komik lah Gitu Oke saya lanjut Karena tak ada tar lain Yang bisa memberinya Kebahagiaan Bermain musik Nasir Ali Khan Memutuskan untuk mati Dia berbaring Di tempat tidurnya Jadi ketika Biolanya rusak Dia memutuskan untuk mati Dan ceritanya itu Dimulai Ketika Kenangan Selama 8 hari Menuju kematiannya Jadi hari pertama Dia ketemu siapa Hari kedua Ketiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai dengan delapan Dia termemorize Akan kenangan-kenangan kehidupannya Sampai Dia meninggal Jawaban Atas Pertanyaan Kira-kira Ini Biolanya yang matahin siapa ya Atau Kok Nasir Ali Sebegitu Ngenesnya Atau sebegitu Pasrahnya ya Memutuskan mati Ketika Biolanya rusak Kamu penasaran Pasti Apa cerita di hari pertama Hari kedua Hari tiga Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah Kenapa Rangkaian Kejadian itu Bisa bereaksi antara satu dengan layang lainnya Nah Nasir Ali kan ini Memutuskan Mati Setelah kehilangan sesuatu Yang menurut dia sangat berharga Saya sih Gak mau ceramah ya Tapi kayaknya kok Kok Gimana ya Ya begitulah Ketika kita menjadikan sesuatu Itu Benda mati Atau Makhluk hidup sekalipun Sebagai alasan kita Kenapa hidup Dan ketika Orang itu Atau Benda mati itu hilang Berarti Semangat kita untuk hidup Tidak ada lagi Disitulah Tetap Alasan kematiannya Nasir Ali Han Nah Saya mau Cerita Saya juga Senang alat musik Jadi kemarin Saya Pulang kerja nih Saya pulang kerja Saya cek Saya punya angklung Nih Kamu bisa lihat angklung Angklung ini Kemarin Berserakan Angklungnya terpisah Satu Dengan yang lain Saya Kacau dong Saya bingung Ini kenapa Kenapa dipisah-pisah Siapa yang misahin Mungkin Ibu saya Berencana Untuk membersihkan angklungnya Tapi dia gak paham Kalau Angklung itu Bambu-bambunya ini sensitif Saya takut Kalau misalnya dia pisahin satu-satu Itu patah Ini kan ringkih Patah Jadi Gak sama seperti Nasir Ali sih Kalau Nasir Ali kan memutuskan untuk mati Kalau saya sih pada saat itu Emosi Marah Berkecamuk Kenapa barang kesayangan saya tuh Di Di beginiin sama ibu saya Cuma ya Seperti itu gambarannya Ketika kamu punya sesuatu Dan sesuatu itu rusak Dan kamu tuh sangat mencintai sesuatu itu Sesuatu itu Sampai-sampai kamu Aku gak bisa hidup nih Tanpa dia Aku gak bisa hidup nih Tanpa barang itu Sampai kamu memutuskan Mati Kembali lagi Sama seperti si Nasir Ali Khan Ya kita jangan Sampai gitu ya Kamu baca bukunya deh Jadi dari hari pertama Sampai hari ke-8 itu Nanti kita Mendapatkan rangkaian peristiwa Kenapa Nasir Ali memutuskan Sampai mati Memutuskan mati Hanya karena Biolanya patah Sebenarnya ada alasan lain sih Tapi kayaknya seru Kalau dibaca sendiri Kemudian Siapa yang matahkan Biolanya Ini nih Kayaknya harus Beli bukunya nih Filmnya ada juga sih Tapi kayaknya sih Kayaknya baca bukunya dulu ya Kalau saya sih Lebih recommended Baca bukunya dulu Chicken with Plums Karya Marianisa Trepi Kamu bisa beli di Gramedia Saya belinya di Gramedia Pada tahun 2008 Harganya masih 45 Ribu rupiah Mungkin sekarang Udah Udah naik kali ya Cek sendiri Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Oke Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa